Seorang pria di Ponorogo tega menganiaya ibunya sendiri. Masalah dimulai dari pelaku tidak terima. Dikarenakan bagi hasil penjualan kayu jati tidak merata. Kini yang bersangkutan harus berurusan dengan pihak kepolisian. Hanya gara-gara uang penjualan kayu jati, Katemin warga Dugu Pondo, Desa Sendang, Kecamatan Jambuan Ponorogo, tega menganiaya Yoina, ibu kandungnya sendiri. Satuan Reserse Kriminal Polres Ponorogo telah mengemankan pria 55 tahun tersebut. Kanit Pidana Umum Satreskim Polres Ponorogo, Ibda Guling Sunaka mengatakan, alasan pelaku menganiaya ibunya sangat tidak masuk akal. Hasil penjualan kayu jati yang dijual pada tahun 2002 senilai 9 juta rupiah dibagikan kepada ketiga anaknya, salah satunya adalah pelaku. Namun pelaku beranggapan uang yang diberikan kurang 5 juta rupiah. Akibat penganiayaan tersebut, lengan suang ibu sebelah kiri mengalami patah, serta memar di mata sebelah kiri dan kini dibawa ke rumah sakit Dr. Harjono Ponorogo. Perkara tersebut jasari karena ada rasa ketidakpercayaan antara anak dengan ibu, karena dari keterangan para saksi dan keterangan didunga pelaku, itu di tahun 2003 ibunya menjual salah satu pohon kayu jati, di mana pohon tersebut pelaku 9 juta, karena ibunya ini punya anak tiga, maka uang 9 juta itu dibagi tiga. Kemudian tidak tahu dari arah mana pola pikir tersangka, dia beranggapan bahwa pohon tersebut apabila dijual di tahun 2002, dia masih ada kelebihan uang 5 juta yang dibawa sama ibunya. Nah, pada saat itu, di hari peristiwa tersebut terjadi, pelaku menemui ibunya dan meminta uang yang 5 juta tersebut, tapi dari ibunya dijawab bahwa uang tersebut sudah tidak ada karena dibagi kepada anggota keluarganya. Kemudian terjadilah di situ suatu peristiwa penganiayaan yang menyebabkan korban atau ibu dari pelaku ini mengalami patah tulang dan babras di pelipis. Ibda Guling menambahkan, atas perilaku katemi pelaku dikenai pidana umum pasal 351 ayat 2, subsidir pasal 351 ayat 1, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ega, Patria, JTV, Ponrogo.